Pendekar Sakti Suling Puala bagian 77 Pertarungan yang menegangkan Di ruang tengah rumah mentribun, tampak belasan orang sedang bersulang sambil tertawa-tawa Mereka adalah Panca, Kim I Ho Atong, Capsa Sin Eng dan cuan rumah sendiri Hahaha mentribun tertawa gelap Kini nama Ho Atong sudah menghubung tinggi di rimba perselatan Tionggoan Dan aku tidak menyangka sama sekali kalau kepandaian ketiga ketua partai itu cuma begitu saja ujar Kim I Ho Atong sambil menggeleng-gelengkan kepala Tidak sampai 25 jurus telah kukalahkan, itu pertanda kepandaian Ho Atong tinggi sekali Sahut mentribun dan tertawa lagi, kemudian bertanya Apakah Ho Atong masih berniat mengalahkan ketua partai lain tidak perlu, jawab Kim I Ho Atong Aku lelah mengalahkan ketiga ketua itu, maka aku yakin tidak lama lagi akan muncul pesilat tangguh melawanku Hahaha Oh ya mentribun memandang mereka seraya bertanya Sudah setian lama kalian berada di sini, apakah aku perlu memanggil beberapa wanita cantik untuk melayani kalian? Aku tidak perlu, sahut Kim I Ho Atong Mungkin mereka membutuhkan, bagaimana kalian tanya mentribun kepada panca dan chan sah sineng Katakan saja, tidak usah malu-malu aku sangat tertarik akan tarian dan musik Tionggoan, sahut panca sungguh-sungguh Apakah ada penari dan pemain musik di sini ada? Menteri bun tersenyum Ia bertepuk langan tiga kali, lalu muncullah seorang pelayan wanita menghadapnya sambil memberi hormat Chuan Besar mau pesan apa tanyanya dengan hormat Cepat atur para penari dan pemain musik yang cantik-cantik di sini ujar mentribun Yah, Chuan Besar, pelayan wanita itu mengangguk lalu pergi Berselang beberapa saat kemudian, muncullah belasan gadis cantik, yang semuanya membawa berbagai macam alat musik Mereka memberi hormat, setelah itu para pemain musik lalu duduk Tak lama terdengarlah suara alunan musik yang amat menyedapkan telinga dan para pena mulai menari dengan lemah gemulai mengiku irama musik itu Hahaha panca tertawa gembira Buka men indahnya tarian mereka Sungguh luar biasa engkau tertarik tanya mentribun Panca mengangguk, kemudian tanyanya baby sick Mentribun, gadis-gadis itu boleh milayaniku? Tentu boleh, mentribun tertawa Seba engkau adalah putra mahkota mancur ya Hahaha Mari kita berselang mereka mulai berselang lagi sambil menilmati musik dan tarian itu Berselang beberapa saat, barulah musik itu berhenti Para penariku berhenti menari, dan langsung memberi horm, sambil tersenyum lembut Bagus, bagus panca tertawa gembira sambil bertepuk tangan Aku harap para pemain musik tetap bermain musik Sedangkan para penari menemani kami minumnya, suan muda sahut mereka serentak Para pemain musik segera memainkan alunan musik masing-masing Sedangkan para penari langsung menghampiri panca, lalu menuangkan arak ke dalam cangkir masing-masing Silakan minum ucap para penari itu Terima kasih, terima kasih Hahaha panca tertawa gembira Tak berapa lama kemudian, Kim I Ho Atong pemandang mereka seraya berkata dengan Wibawa Cukup ia lalu memandang Menteri Bun Suruh mereka pergi baik, Menteri memandang para pemain musik dan para penari itu Cukup sampai di sini, sekarang kalian boleh beristirahat Yah, suan besar, sahut mereka Menteri Bun, ujar panca Berikan kepada mereka seorang 20 tael emas Ya, Menteri Bun bertepuk tangan satu kali, kemudian muncul kepala pengurus Ada perintah apa? Cukup besar tanya kepala lengurus itu sambil memberi hormat Ambilkan 200 tael emas sahut Menteri Bun Yah, suan besar, kepala pengurus itu segera pergi mengambil uang emas Dan tak seberapa JMA ia sudah kembali menghadap Menteri Bun Berikan mereka seorang 20 tael emas Ujar Menteri Bun sambil menunjuk para pemain musik dan para penari itu Yah, suan besar, kepala pengurus segera lembagi bagikan uang emas itu Terima kasih, suan besar, ucap para pemain musik dan para penari itu Dengan wajah berseri-seri mengundurkan diri dari ruang tersebut Oh ya Menteri Ran memandang Kim I Ho Atong Saya bertanya Kenapa Ho Atong tidak mau menyentuh kaum wanita Sebab sejak kecil aku belajar Tong Chusin Kang Tenaga Sakti Anak Perjaka Maka aku tidak boleh berhubungan intim dengan kaum wanita Jawab Kim I Ho Atong memberitahukan Aku telah berhasil mencapai tingkat tertinggi membuat bin ku tidak mempan senjata tajam maupun racun Mentar bun mangut-mangut Sungguh hebat Ho Atong perlu ku beritahukan Ujar Kim I Ho Atong panca juga berkepandaian tinggi Begitu pula Capsah Sin Eng Karena Capsah Sin Eng bergerak sesuai dengan Capsah Sin Eng Tin Formasi tiga relas elang sakti Hahaha Menteri Bun tertawa gembira Oh ya Aku punya suatu ide untuk Ho Atong Ide apa tanya Kim I Ho Atong Menangkap Lipsu Seng Jawab Menteri Bun serius Apabila Ho Atong mampu menangkapnya hidup-hidup atau membunuhnya Kiasar pasti gembira sekali Bahkan juga akan menggemparkan rimba perselatan Tionggoan Sebab banyak kaum rimba perselatan berkepandaian tinggi bergabung dengan pemimpin pemberontak itu MGMMM Kim I Ho Atong manggut-manggut dan bertanya Dimana markas Lipsu Seng di pinggir kota Leman, Panca Tanya Kim I Ho Atong Kapan kita berangkat ke sana menangkap pemimpin pemberontak itu Itu terserah Ho Atong saja Sahup Panca, kemudian bertanya kepada Menteri Bun sambil tersenyum Apakah Bu Cheng Sian Li juga bergabung dengan Lipsu Seng ya Menteri Bun mengangguk Bagus, bagus Panca tertawa gembira Ho Atong harus menundukannya baik Kim I Ho Atong manggut-manggut Oh ya ujar Panca mendadak Aku hampir melupakan satu hal penting Hal apa tanya Menteri Bun Mengenai adikku Boki Yong Sian Ho A, Panca memberitahukan Dia adalah putri pamanku, sudah lama dia datang di Tionggoan ini Apakah Menteri Bun tahu tentang dirinya? Maaf, aku sama sekali tidak tahu Menteri Bun menggelengkan kepala A-a-a-ah Panca menghela natas panjang Aku rindu sekali kepadanya Akanku utus beberapa pengawalku untuk menyelidikinya Ujar Menteri Bun Terima kasih Panca manggut-manggut Lalu bertanya kepada Kim I Ho Atong Kapan kita berangkat ke pinggir kota Leman besok pagi? Sahut Kim I Ho Atong singkat Kalau begitu, ujar Menteri Bun Akanku perintahkan puluhan pengawalku menyertai kalian Itu tidak perlu, cukup kami saja Tegas Kim I Ho Atong dan menambahkan Para pengawal kalian semuanya gentong nasi Percuma mereka ikut kami pergi menangkap Lipsu Seng Ya, ya, Menteri Bun manggut-manggut Kemudian tertawa gelak Hahaha Akan tamat riwayat Lipsu Seng kali ini Hahaha Di sebuah batu besar dekat pantai Tampak beberapa orang duduk sambil bercakap-cakap Mereka adalah Toan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Ho A, Sye Keng Hau, Li Ailing, Kam Hietian, Lu Wisan, Yo Kiam Heng dan Lem Kiong So Atwan Ah 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 ah, Li Ailing menghela nafas panjang Aku tak menyangka kalau kakak Bun Yang dan Go At Nio begitu pendek umur katanya Aku masih tidak percaya kalau mereka berdua sudah mati, ujar Kam Hietian Sebab di dasar jurang itu tidak terdapat mayat mereka, aku pun tidak percaya kalau mereka berdua sudah mati, selalu Wisan itu bagaimana mungkin? Sungguh mengherankan ujar Bo Kiong Sian Ho A Go At Nio terjatuh ke jurang itu, sedang kakak Bun yang terjun ke situ Namun kita tidak menemukan mayat mereka Bukankah itu sungguh mengherankan memang, Toan Beng Kiat menggut-manggut Oleh karena itu, aku berkesimpulan bahwa mereka berdua belum mati Sebab di dasar jurang itu pun tiada binatang buas, jadi tidak mungkin mayat mereka digondol binatang buas Tapi, Li Ailing mengerutkan kening Kenapa kakak Bun Yang dan Go At Nio tidak kembali ke markas pusat Kepang Sia Keng Hau menggeleng-gelengkan kepala? Memang membingungkan dan merupakan teka teki, kami kemari justru untuk menunggu Ujar Toan Beng Kiat melanjutkan Menunggu kemunculan Bun Yang dan Go At Nio Tapi hingga kini mereka berdua masih belum muncul Mungkin, Li Ailing mulai terisak-isak Kakak Bun Yang dan Go At Nio sudah mati Tian, Tuhan, sungguh tidak adil Toan Beng Kiat menggeleng-gelengkan kepala Kemudian memandang Lem Kiong So Atlan Seraya berkata Kita sudah sekian lama berada di pulau Hang Hwang Tu ini Bagaimana kalau besok pak kita pulang ke tai li Lem Kiong So Atlan mengarah pada Yo Kiam Heng Bagaimana terserah engkau? Jawab Yo Kiam Heng sambil tersenyum Aku menurut saja, baiklah Lem Kiong So Atlan manggut-manggut sambil tersenyum lembut Kita pulang ke tai li esok pagi Ya ah wayah Li Ailing tampak burung Kok begitu cepat kalian pulang ke tai li tanyanya Sudah lama kami tinggal di sini Aku khawatir orang tua kami akan mencemaskan kami Ujar Tuhan Beng Kiat dan berpesan Oh ya Apabila ada kabar beritanya mengenai Bun Yang dan Go At Nio Harap kalian segera ke tai li memberitahukan kepada kami baik Li Ailing mengangguk Keesokan harinya, Tuhan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Ho A Yo Kiam Heng dan Lem Kiong So Atlan berpamit kepada T.J.O. Taiseng dan lainnya Kemudian mereka berempit meninggalkan pulau Hang Hwang Tu O O Nol D.W. Nol O Kini Mereka berempat telah berada di Tiong Go An Dalam perjalanan ini tak henti-hentinya mereka membicarakan T.J.O. Bun Yang dan S.J.O. An Go At Nio Bagaimana kalau kita ke markas pusat Kepang Siapa tahu sudah ada berita di sana Usul Tuhan Beng Kiat Baik, Bo Kiong Sian Ho A Yo Kiam Heng dan Lem Kong So Atlan Mengangguk mereka berempat lalu Menuju arah markas pusat Kepang Yang harus melewatkan kota Lem An T saat berada di pinggir kola tersebut Mereka menyaksikan suatu pertarungan Beng amat seru dan sengit Hahli Ailing terperanjat Bukankah yang sedang bertarung itu Bibi Suan Hiang, Kakak Giyok Lan Paman Tan Julin dan Lin Chinan Mereka tampak terdesak oleh 13 penyerang itu Betul Luhesan manggut-manggut Mereka Bibi Suan Hiang, Kakak Giyok Lan dan Hahbo Kiong Sian Ho A Tampak terkejut sekali pemuda itu Panca putra pamanku Pendepta tua itu adalah Kim I Ho A Ong dan 13 orang itu adalah Capsah Sin Eng Mereka berkepandayan tinggi sekali Ayo Iita harus cepat membantu Bibi Suan Hiang Seru Tuan Beng Kiat Saat Tuyo Suan Hiang, Tan Giyok Lan dan lainnya telah terluka Tuan Beng Kiat bersiul panjang sambil melesat ke arah Capsah Sin Eng B. U. Pula Bokiong Sian Ho A dan lainnya Begitu kaki mereka menginjak tanah Capsah Sin Eng langsung mengepung mereka Siapa kalian tanya pemimpin Capsah Sin Eng Kami dari Thaili Sahw Toan Beng Kiat jujur dan menambahkan Kami harap Cuan-Cuan Sudi melepaskan mereka kalian dari Thaili pemimpin Capsah Sin Eng mengerutkan kening Kami pihak Mancuria tidak pernah bertikai dengan pihak Thaili Aku harap kalian jangan mencampuri urusan kami bersamaan itu Panca menghampir mereka sambil menatap Bokiong Sian Ho A Kemudian berseru girang Adik Sian Ho A Adik Sian Ho A Jangan panggil aku mentak Bokiong Sian Ho A Aku benci engkau dan benci ayahmu adik Sian Ho A Panca menggeleng-gelengkan kepala Itu adalah urusan kedua orang tua kita Sedangkan kita bukankah sangat baik dari kecil? Lagi pula aku yang membantumu kabur dari istana Diam bentak Bokiong Sian Ho A lagi Ayahmu membunuh kedua orang tuaku Aku, aku Adik Sian Ho A Panca menghela nafas panjang Kita kakak beradik Engkau masih ingat kita kakak beradik Bokiong Sian Ho A memandangnya sinis Betul, Panca manggut-manggut Kalau begitu, kalian harus melepaskan mereka Ujar Bokiong Sian Ho A sambil menunjuk Loh Su Han Hiang dan lainnya Akanku bicarakan dengan Kim I Ho A Tong Panca segera mendekatinya Kemudian mereka berbisik-bisik Baik, Kim I Ho A Tong mengangguk Tidak apa-apa kita melepaskan mereka Tapi kita harus menangkap Sian Ho A dan lainnya Ho A Tong Panca terkejut Kelihatannya adikmu itu sudah tidak mau ikut kita Lagi pula aku punya suatu rencana Ujar Kim I Ho A Tong berbisik Kalau kita tangkap teman-teman Sian Ho A dapat kita jadikan Sandra untuk menukar dengan Lipsu Seng Panca manggut-manggut Lalu mendekati Bokiong Sian Ho A dan berkata sambil tersenyum Kami akan melepaskan mereka Tapi engkau dan teman-temanmu harus ikut kami Tidak tegas Bokiong Sian Ho A Kami tidak akan ikut kalian Pokoknya tidak adik Sian Ho A Kalau begitu, apa boleh buat sahut pancah dan berseru Kapsah Sin Eng, tangkap mereka Tapi jangan kalian lukai ya Sahut Kapsah Sin Eng Sedangkan Tuan Beng Kiat Bokiong Sian Ho A Kyo Kiam Heng dan Lem Kiong So An Lan Segera menghunus pedang masing-masing Mendadak pemimpin Kapsah Sin Eng bersyul Seketika juga 13 orang itu bergerak berputar-putar Mengelilingi Tuan Beng Kiat dan lainnya Ternyata 13 orang itu mulai menyusun formasi Kapsah Sin Eng Mari kita serang mereka seru Tuan Beng Kiat Mereka berempat mulai menyerang Namun justru terjadi hal yang tak terduga Yaitu begitu mereka menyerang Malah menyerang kawan sendiri Sementara Kapsah Sin Eng terus berputar Bahkan kemudian meluncur ke atas dan sekaligus menyerang Selaka keluh Tuan Beng Kiat Mereka menggunakan semacam formasi Soat Lan, kita simpan saja pedang kita Lebih baik kita menyerang dengan Kim Kong Kapsah Sin Eng 13 jurus pukulan cahaya emas Baik, Lem Kiong Soat Lan dan Tuan Beng Kiat Segera menyerungkan pedang masing-masing Setelah itu, mulailah mereka menyerang Kapsah Sin Eng Dengan ilmu pukulan tersebut Akan tetapi, pukulan mereka justru nyaris melukai kawan sendiri Ketika mereka menyerang Kapsah Sin Eng Mendadak yang diserang itu menghilang Yang muncul malah Yoki Am Heng dan Bo Kiong Sian Hoa Maka, mereka berdua cepat-cepat menarik serangan masing-masing Berselang beberapa saat kemudian Tuan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Hoa, Yoki Am Heng dan Lem Kiong Soat Lan Mulai terdesak dan tampak lelah sekali Lumpuhkan mereka dengan totokan seru pemimpin Kapsah Sin Eng Mulailah Kapsah Sin Eng menyerang mereka dengan penghong Tiam Kiat Ilmu menotok jalan darah jarak jauh Tak seberapa lama kemudian Tuan Beng Kiat dan lainnya telah tertotok Sehingga mereka berempat berdiri tak bergerak di tempat Hahaha Hakim I Hoa Tong tertawa gelak Lalu mendadak melesat ke arah mereka Sekaligus menotok jalan darah mereka lagi Mereka akan lumpuh tujuh hari tujuh malam Dan siapapun tidak akan mampu membebaskan totokan itu Hahaha maafkan aku Sian Hoa ucap pancah Aku terpaksa menyuruh Kapsah Sin Eng bertindak kurang ajar terhadap kalian Diam bentak Boki Yong Sian Hoa dengan macu berapi-api Kalau Engkau ingin membunuhku cepatlah bunuh adik Sian Hoa pancah tersenyum Bagaimana mungkin aku membunuhmu? Kita adalah heto meter dengus Boki Yong Sian Hoa dingin Jangan bermulut manis Aku benci adik Sian Hoa Pancah menggeleng gelengkan kepala Di saat bersamaan terdengarlah suara tawa cekikikan Hai 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 kemudian muncul seorang gadis berusia 20-an Yang ternyata Buceng Sian Li itu sia ocui Kakak Kakak seru Boki Yong Sian Hoa girang Cepat tolong kami tenanglah sahut Buceng Sian Li sambil tersenyum Aku pasti menolong kalian ketika Buceng Sian Li muncul Pancah terpukau oleh kecantikannya Ia memandang wanita itu dengan metel terbelalak dan mulut ternganga lebar Hai 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 Buceng Sian Li tertawa cekikikan Anak muda Kenapa Engkau memandangku seperti kehilangan Sukma? Hahaha pancah tertawa Nona sangat cantik sehingga membuat Sukma ku hilang oh Ya Buceng Sian Li tersenyum manis Aku tidak bohong Sahut pancah dan bertanya Maaf Bolahkah aku tahu siapa Nona aku Buceng Sian Li? Siapa Engkau Pancah? Kim Iho Atong dan Capsah Sineng terperanjat Mereka tidak menyangka kalau gadis cantik itu adalah Buceng Sian Li yang sangat terkenal Pancah manggut-manggut Ternyata aku berhadapan dengan Buceng Sian Li yang sangat terkenal dalam merimba perselatan Tionggoan Namaku Pancah, Engkau Putra Mahkota Raja Mancuria tanya Buceng Sian Li sambil menatapnya tajam Betul, Pancah mengangguk Bagus Buceng Sian Li tertawa Cepatlah Engkau suruh pendeta jelek itu membebaskan totokannya Hahaha Kim Iho Atong tertawa gelap Buceng Sian Li, aku tidak menyangka kalau Engkau masih muda dan sedemikian cantik Sungguh beruntung aku bertemu Engkau di sini Hei, pendeta jelek Cepatlah membebaskan totokanmu yang di badan mereka sahut Buceng Sian Li Aku adalah Kim Iho Atong, sudah lama aku mendengar nama besar Nona Oleh karena itu, hai 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 Buceng Sian Li tertawa geli Pendeta jelek, Engkau sedang merayu ya Buceng Sian Li Kim Iho Atong menatapnya tajam Ku dengar kepandayanmu sangat tinggi, maka aku ingin bertanding Bertanding dengan siapa denganmu, tapi Buceng Sian Li memandang Tuan Beng Kiat dan lainnya Mereka harus kau bebaskan dulu, kalau Engkau mampu mengalahkan Aku, Aku pasti membebaskan mereka Tapi apabila Engkau kalah, Engkau harus ikut kami ke Mancuria, karena Panca, Putra Mahkota Raja Mancuria sangat tertarik kepadamu Ujar Kim Iho Atong Betul, betul, setelah Panca sambil tersenyum Nona, aku memang sangat tertarik kepadamu Aku, aku pun sudah jatuh hati Oh, ya Buceng Sian Li tertawa cekikikan Tapi bagaimana kalau pertandingan berakhir dengan seri? Kalau seri, aku harus membawa mereka pergi Sahut Kim Iho Atong dan menambahkan Kita bertanding secara adil Tentu, Buceng Sian Li manggut-manggut dan bertanya Kita akan bertanding dengan care apa cukup dengan tangan kosong Sahut Kim Iho Atong dan menambahkan Hanya sampai batas 100 jurus saja Bagaimana kalau seri tadi aku sudah bilang Kalau seri aku tetap membawa pergi mereka Namun pertandingan boleh dilanjutkan kelak Baik, Buceng Sian Li mengangguk Aku setuju Kim Iho Atong dan Buceng Sian Li berdiri berhadapan Dan masing-masing menghimpun Wee Kang Kim Iho Atong menghimpun Tong Chu Sin Kang Tenaga Sakti Anak Perjaka Sedangkan Buceng Sian Li menghimpun Hian Goan Sin Kang Ho Atong seru Panca mendadak Jangan melukai Nona itu tenang sahut Kim Iho Atong sambil manggut-manggut Anak muda, ujar Buceng Sian Li sekaligus melemparkan sebuah senyuman ke Arabnya Nona, Panca terbelalak menyambut senyuman itu, bahkan semakin terpukau, kemudian berkata kepada Kim Iho Atong Ho Atong, bagaimanapun engkau harus dapat mengalahkannya Kim Iho Atong mengangguk Lalu mulai menyerang Buceng Sian Li Buceng Sian Li tertawa nyaring sambil berkelit, sekaligus balas menyerang Terjadilah pertarungan yang amat menegangkan Panca menyaksikan pertarungan itu dengan hati berdebar-debar Sebab kalau pertarungan itu berakhir seri, Kim Iho Atong cuma bisa membawa pergi Buceng Sian Hoa dan lainnya Namun apabila menang, maka Buceng Sian Li harus ikut mereka ke Mancuria, itu yang diharapkannya Sementara pertandingan itu terus berlangsung, tak terasa sudah melewati puluhan jurus Mereka berdua mulai cemas dan terperanjat, karena tidak menyangkap pihak lawan memiliki kepandaian yang begitu tinggi Buceng Sian Li, ujar Kim Iho Atong kagum Kepandaianmu sungguh tinggi sekali Aku kagum akan kepandaianmu, sama, sahut Buceng Sian Li sambil berkelit, karena mendadak Kim Iho Atong menyerangnya Pendeta jelek, kepandaianmu pun tinggi sekali, hahaha Kim Iho Atong tertawa gelak sambil berhenti menyerang Buceng Sian Li seraya berkata, kini tinggal tiga Jurus lagi, ini merupakan jurus-jurus penentuan Berhati-hatilah, aku akan mengeluarkan ilmu andalanku, terima kasih atas peringatanmu sahut Buceng Sian Li Aku sudah siap menyambut ilmu andalanmu, hati-hati seru Kim Iho Atong Mendadak ia menyerang Buceng Sian Li dengan San Hai Ho Li Uciang Hoat, ilmu pukulan gunung laut dan arus sungai, dan mengeluarkan jurus tengkia jusan, tenang tegar bagaikan gunung Sekonyong-konyong lengan jubah Kim Iho Atong melembung, dan ia melesat ke arah Buceng Sian Li Buceng Sian Li tertawa nyaring Di saat bersamaan sepasang telapak tangannya memancarkan cahaya putih, dan berkelebatan menangkis serangan Kim Iho Atong Ternyata wanita itu mengeluarkan ilmu Hian Go Anci, yaitu jurus Tai Yang Kuang Hwi, matahari bersinar terang Bela Aam Terdengar suara benturan Ilmu pukulan San Hai Ho Li Uciang Hoat beradu dengan ilmu jari sakti Hian Go Anci Kim Iho Atong dan Buceng Sian Li berdiri tak bergeming di tempat, namun yang menyaksikan itu malah pucat pias wajahnya Beberapa saat kemudian Kim Iho Atong tertawa gelak, lalu berkata dengan suara parau Hahaha, luakangmu sungguh tinggi Aku tidak menyangka kalau engkau mampu menangkis seranganku Hai 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 Buceng Sian Li tertawa nyaring Pendeta jelek, luakangmu juga tinggi sekali Aku tidak menyangka kalau dadamu tidak berlubang oleh Hian Go Anci, kini tinggal dua jurus lagi Berhati-hatilah Aku akan menyerangmu lebih dasyat, silakan Aku sudah siap menyambut seranganmu Mendadak Kim Iho Atong memekik keras dan menyerang Buceng Sian Li dengan jurus Hai Po Tau Tau, gelombang laut menderu-deru Lengan jubah Kim Iho Atong bergerak-gerak menimbulkan suara menderu-deru ke arah Buceng Sian Li Di saat bersamaan, tiba-tiba jari tangan Buceng Sian Li bergerak-gerak secepat kilat, sehingga berubah jadi ribuan jari Itulah jurus Cian Cikeng Tian, ribuan jari mengejutkan langit Belaam Ces, ces, ces terdengar suara benturan dan suara lain Buceng Sian Li termundur-mundur beberapa langkah, sedangkan Kim Iho Atong tetap berdiri di tempat Hai 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 Buceng Sian Li tertawa cekikikan Jurus ini kita seri, sebab engkau berhasil membuatku termundur-mundur beberapa langkah Namun aku pun berhasil melubangi lengan jubahmu Hahaha Betul Kim Iho Atong manggut-manggut Kini tinggal satu jurus lagi, perlukan kita lanjutkan terserah menurut aku Ucapan Kim Iho Atong terputus, karena mendadak terdengar suara tawa gelap yang memekatkan telinga Hahaha, hahaha melayang turun seorang tua, yang tidak lain si Pincang Asyik, ada pertandingan seru Pincang bentak Buceng Sian Li Mau apa engkau kemari mau jadi penonton, sahut orang tua Pincang Bukankah masih ada satu jurus lagi hektometer dengus Buceng Sian Li Maaf ucap Kim Iho Atong sambil memandang orang tua Pincang Bolehkah aku tahu siapa engkau aku adalah si Pincang, sahut orang tua Pincang sambil tertawa Engkau pasti Kim Iho Atong dari Manjur ya Ya, kan betul, Kim Iho Atong manggut-manggut Nihai juga engkau, pendeta jelek, ujar orang tua Pincang Engkau mampu mengalahkan ketiga ketua itu hanya dalam 25 jurus Kalau aku mau, aku pun mampu mengalahkan mereka dalam jurus sekian pula Oh Kim Iho Atong tampak tersentak Betul, orang tua Pincang mengangguk Tapi, kenapa Kim Iho Atong menatapnya tajam? Walau kita berkepandaian tinggi, tapi masih bukan lawan seorang pendekar muda, sahut orang tua Pincang Mungkin dalam 50 jurus dia mampu mengalahkanmu Oh, ya, Kim Iho Atong tampak tidak percaya Siapa pendekar muda itu dia adalah Giyok Syao Sin Hiap Tio Bun Yang Orang tua Pincang memberitahukan Dia Kim Iho Atong mengerutkan kening Aku pernah mendengar tentang dia, tapi bukankah dia sudah mati di dasar jurang Hahaha, orang tua Pincang tertawa Dia tidak mati, mungkin tidak lama lagi dia akan muncul Bagus, bagus Kim Iho Atong manggut-manggut Apabila dia muncul, aku pasti bertanding dengan dia Pendeta jelek, tanya bu Ceng Sian Li Bagaimana? Perlukah kita melanjutkan pertandingan ini? Bagaimana kalau kita lanjutkan lain kali saja Kim Iho Atong balik bertanya Boleh, bu Ceng Sian Li memandang Tuan Beng Kiat dan lainnya Tapi engkau harus membebaskan mereka Tidak bisa Kim Iho Atong menggelengkan kepala Sesuai dengan perjanjian, aku harus membawa mereka Kalau begitu, wajah bu Ceng Sian Li tampak besar sekali Mari kita bertanding lagi nona selapanca Lebih baik lain kali saja Jangan dilanjutkan sekarang Kami tidak akan mengganggu para pengawal Lipsu Seng itu Hanya membawa Bo Kiong Sian Hoa dan lainnya Ketempat tinggal menteri bun Diam bentak bu Ceng Sian Li Nona, panca tampak kecewa sekali Aku bermaksud baik, Sian Li, bisik orang tua pinjang Biar mereka pergi, lebih baik kita berunding di markas Lipsu Seng Pendeta jelek ujar bu Ceng Sian Li Kalian boleh membawa mereka berempat ke rumah menteri bun Tapi apabila kalian berani mengganggu seujung rampuk pun Menteri bun pastiku bantai dan kalian pastiku kejar sampai mancur Ya ha 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 Kim Iho Atong tertawa gelak Bu Ceng Sian Li dan engkasi pinjang Sampai jumpa hektometer dengus Bu Ceng Sian Li Nona panca menatapnya dengan mata berbinar-binar Kita pasti berjumpa kembali husahut Bu Ceng Sian Li Siapa ingin berjumpa dengan pendeta jelek Dasar tak tahu malu Nona, panca menghela nafas panjang Lalu melangkah pergi Setelah mereka pergi Bu Ceng Sian Li melototi orang tua pinjang seraya membentak Kenapa engkau tadi omong besar di hadapan Kim Iho Atong Aku tertaksa omong besar Kalau tidak, sahut orang tua pinjang melanjutkan Kita dan lainnya pasti celaka Sebab kepandaian pendeta jelek, panca dan tiga belas orang itu sangat tinggi sekali Kita tidak mampu melawan mereka Maka harus membiarkan mereka membawa Tuan Beng Kiat dan lainnya Pinjang ujar Bu Ceng Sian Li Sinis Engkau sangat pengecut Aku bukan pengecut Namun menggunakan otak Sahut orang tua pinjang Bukankah kita masih bisa berunding tentang itu di saat mereka sedang berdebat Tampak Lo Su Han Hiang, Tan Giyok Lan dan lainnya mendekati mereka Lalu memberi hormat sambil berkata Terima kasih atas pertolongan Sian Li dan Lo Chiang Pue Tapi Tuan Beng Kiat dan lainnya Percayalah Mereka tidak akan membunuhnya Sahut orang tua pinjang Sian Li, Lo Chiang Pue, mari ke markas Lipsu Seng ajak Lo Su Han Hiang Kita berunding di sana saja Baik, Bu Ceng Sian Li manggut-manggut Kemudian mereka semua menuju ke markas Lipsu Seng Lipsu Seng dan lainnya duduk di dalam tenda Lipsu Han Hiang, Bu Ceng Sian Li, orang tua pinjang dan lainnya sudah Berada di dalam Wajah mereka tampak serius sekali Sedangkan Lipsu Seng terus mengerutkan kening Lipsu Seng menghela nafas panjang Entah bagaimana nasib Tok An Beng Kiat dan lainnya Sungguh mencemaskan aku yakin mereka tidak akan terjadi apa-apa Ujar orang tua pinjang dan menambahkan Sebab Bu Ceng Sian Hoa berada di tengah-tengah mereka Tentunya gadis itu akan membela yang lain MGM Lipsu Seng Manggut-manggut Itu memang benar Sebab mereka tiada urusan dengan mentribun atau dengan pihak mancur ya Tapi, kenapa Kim I Hoa Tong menangkap mereka? Mungkinkan ada suatu rencana busuk di balik itu mungkin Bu Ceng Sian Li menganggut dan bertanya Kenapa pihak mancur ya kemari mereka ingin menangkapku Sahut Lipsu Seng Kalau kalian tidak muncul, aku pasti sudah ditangkap HMM dingus Bu Ceng Sian Li dingin Lain kali aku harus membunuh pendekta jelek itu Sian Li orang tua pinjang menjeleng gelengkan kepala Belum tentu engkau mampu membunuhnya Sebab kepandayan Kim I Hoa Tong itu tinggi sekali Belum ditambah panca dan 13 orang itu Benar, Bu Ceng Sian Li manggut-manggut Kepandayan pendekta jelek itu memang tinggi sekali Hian Go Anci tidak dapat melukainya Apa orang tua pinjang terbelalak? Hian Go Anci tidak dapat melukainya? Ilmu apa yang dimilikinya Tong Chusin Kang? Sahut Bu Ceng Sian Li memberitahukan Maka badannya kebal terhadap senjata tajam Racun dan ilmu pukulan apapun Bukan main orang tua pinjang menjeleng gelengkan kepala Kalau begitu siapa yang sanggup melawannya Lo Bu Ceng Sian Li menatapnya heran Bukankah engkau bilang tidak lama lagi Bun Yang akan muncul? Tadi aku kira engkau sudah bertemu dia Aku, orang tua pinjang tersenyum Aku membohongi pendekta jelek itu Agar dia merasa penasaran terhadap Bun Yang Oh Oh Bu Ceng Sian Li manggut-manggut Kemudian tertawa seraya berkata Hai 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 Engkau memang licik Namun ada baiknya juga membohongi pendekta jelek itu Oh ya mendadak orang tua pinjang menatap Bu Ceng Sian Li dengan penuh perhatian Eh Bu Ceng Sian Li melotot Kenapa engkau memandangku seperti kucing melihat ikan? Aku punya akal untuk membebaskan Tuan Beng Kiat dan lainnya Sahut orang tua pinjang dengan wajah berseri Akal apa tanya Bu Ceng Sian Li? Apakah berkaitan dengan diriku betul? Orang tua pinjang manggut-manggut Hanya engkau yang dapat menolong mereka berempat Namun harus melalui seseorang Maksudmu Bu Ceng Sian Li Tidak mengerti Beritahukanlah Pancah sudah jatuh cinta kepadamu Maka peralatlah dia untuk membebaskan Tuan Beng Kiat dan lainnya Omong kosong bentak Bu Ceng Sian Li Daripada berbuat itu Lebih aku bertanding mati-matian dengan pendekta jelek itu Tapi Diam bentak Bu Ceng Sian Li Seketika juga orang tua pinjang itu diam Namun kemudian bergumam Cuma berpura-pura mencintai Pancah Lalu memperalatnya membebaskan Tuan Beng Kiat Pinjang Bu Ceng Sian Li melotot Engkau kira mereka begitu bodoh? Hektometer Dasar pinjang dan tak punya otak Jangan berdebatu Jarlit Suseng Lebih baik kita lihat perkembangan selanjutnya Setelah itu barulah kita berunding kembali Benar, orang tua pinjang manggut-manggut Aku khawatir Tuan Beng Kiat dan lainnya dijadikan Sandra Jangan lupa atas